Pemirsa Akademi Seni Bertarung Kyokushin Indonesia atau SBKI sukses menggelar turnamen Full Contact Kyokushin Karate, Biala Ketua Umum Kormi Nasional 2024 di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pembina dan mendidik atlet muda dalam bela diri karate. Akademi Seni Bertarung Kyokushin Indonesia atau SBKI mengadakan turnamen Full Contact. Akademi Seni Bertarung Kyokushin Karate, Biala Ketua Umum Kormi Nasional 2024 dengan sukses. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Kormi Nasional Hayono Isman di Gedung Sudirman Pus Diklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Turnamen ini adalah agenda tahunan ASBKI yang bertujuan untuk melatih dan mendidik atlet-atletnya. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari cabang olahraga bela diri karate yang cukup keras. Kategori yang dipertandingkan mencakup kelas junior dengan retang usia 10 hingga 12 tahun, 13 hingga 14 tahun, 15 hingga 16 tahun, serta 17 tahun untuk kategori senior. Beserta berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa termasuk Bogor, Bandung, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Banten, Malang, Surabaya, dan Magelang. Hayono Isman menekankan pentingnya acara ini untuk membentuk anak-anak yang bugar secara fisik dan memiliki mental juara melalui karate kyokyusin. Menurutnya bangsa ini membutuhkan lebih banyak anak dengan fisik yang bugar dan mental juara untuk kebanggaan keluarga, daerah, dan Indonesia. Hayono Isman, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kormi Nasional, menyambut dengan gembira ke jurnas ASBKI 2024, Yalah Lengku Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, di sini kita menyaksikan bagaimana anak-anak kita digemlek untuk berbisik bugar dan bermental juara melalui karate kyokyusin. Bangsa ini membutuhkan kebahagiaan yang sangat besar, anak-anak yang tadi saya sampaikan berbisik bugar, bermental juara, menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan daerah, dan kebanggaan Indonesia. Hayono Isman juga memberikan ucapan selamat kepada ASBKI dan berharap agar lembaga ini semakin maju dan sukses menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan, Bandung TV